Pemirsa Anda masih bersama kami, TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-110 tahun 2021, Komandan Kodim 1201 Letkol Infantri Dwi Agung Prihanto bersama Kepala Staff Korem Kolonel, Kavaleri Aloisius Nugroho meninjau lokasi karhutlah dan menghibah warga untuk jangan membakar lahan untuk perkebunan. Pemirsa Anda masih bersama kami, TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-110 tahun 2021, Komandan Kodim 1201 Letkol Infantri Dwi Agung Prihanto bersama Kepala Staff Korem Kolonel, Kavaleri Aloisius Nugroho meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan seluas 1 hektare. Di lokasi yang tidak jauh dilaksanakannya TMMD di desa Tolo. Pada kesempatan ini, Dandim 1201 bersama KASRIM 121 memberikan beberapa alat pelindung diri APD kepada salah satu warga dan Satgas Karhutlah. Beliau juga berpesan kepada warga untuk jangan membakar lahan ataupun hutan ketika ingin membuat perkebunan. Bisa dicatatakan giat apa pada tempat ini? Jadi kita sekalian meninjau lokasi kebakaran lahan yang ada di sekitar Menyukai, yang mana ini berdekatan dengan lokasi TMMD yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD 110 dari desa Tolo. Memang sekarang kita lihat disini sudah mulai padam berkat bantuan dari Satgas Penanggulangan Karhutlah dan dibantu masyarakat dan seluruh aparat yang terkait di wilayah landak ini. Nah disini juga saya berpesan mengharapkan agar tidak terjadi lagi seperti ini karena akan berdampak yang kurang baik, terutama untuk kesehatan, terlebih juga lingkungan hidup yang nanti akan menjadi tambah rusak. Itu bentuk perhatian dari Danrem pada Satgas Karhutlah yang telah berjuang untuk segera memadamkan hotspot-hotspot yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Itu saja. Siap, terima kasih. Ini hubungan kepada masyarakat untuk apa? Ya tentunya saya atas nama Korem menghimbau kepada seluruh warga, masyarakat untuk tidak membakar lahan dalam rangka membuka dan pertaniannya mereka. Sekarang sudah ada aturan baru, ketentuan-ketentuan dari perbub yang baru saja dikeluarkan di Kabupaten Landak ini. Nah ini supaya masyarakat nanti juga mengetahui tentunya dari pihak kepolisian, dari kita sendiri Satgas Karhutlah perlu melakukan sosialisasi. Ini kebakarannya kapan, Pak? Tanggal 27 kemarin. Posisinya ini di desa apa, Pak? Desa Songka. Desa Songka, kecamatan? Menyuki. Kecamatan Menyuki, ya? Tendanda. Tendanda. Sekitar berapa hektare ini yang terbakar, Pak? Satu hektare lah, lo lebih. Satu hektare ya. Lahannya lahan apa ini, Pak? Lahan kering. Lahan kering ya? Ya. Dari Tolo, Kabupaten Landak, Tim Liputan melaporkan. 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 Dari Tolo, Kabupaten Landak, Tim Liputan melaporkan.